Gereja Santo Yusuf atau dikenal sebagai gereja gedangan adalah sebuah gereja katolik pertama di kota Semarang Gereja yang terletak di jalan Rongo Warsito ini merupakan bagian dari parokei Santo Yusuf di Keuskupan Agung Semarang Gereja ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama W.I. van Beckel dibangun pada tahun 1870 hingga 1875 untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduk katolik Semarang pada saat itu Gereja gedangan ini juga merupakan bangunan bersejarah yang ada di kota Semarang Gereja ini dulunya digunakan Alberto Sugija Pranata untuk berjuang bersama rakyat Semarang saat melawan tentara Jepang Saat perang lima hari pecah Sugija Pranata menggunakan gereja gedangan sebagai lokasi sembunyi pemuda Semarang dari kejaran tentara Jepang Gereja gedangan ini pun penuh hiasan termasuk 19 kaca patri jendela Ukiran-ukiran yang menampilkan 14 salib dan sebuah altar yang diimpor dari Jerman Menara tunggal di gereja tersebut adalah rumah bagi dua buah lonceng Ada juga sebuah orgat pipa yang dipasang pada tahun 1903 Bangunan gereja ini sendiri dapat menampung sekitar 800 orang jemaat Ciri khasnya pertama altar ini Ini hanya di gereja Ini ada altar model lama seperti ini Dan juga ada lukisan-lukisan di plafon itu Ini sebetulnya doa Bapak kami yang digambarkan Pakai lukisan dan masih dengan bahasa Belanda Setiap rayaan Natal gereja gedangan selalu penuh dengan jemaat yang datang Yang diperkirakan mencapai 5 ribu orang Sikit Tukroho Simpang Lema TV melaporkan